Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin wa syukur lillah wa ni'matillah wala khawla wala quwata illa billahil aliyyil azim Sahabat channel youtube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis pengasuh dari channel youtube Taman Surga pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan kalimat utahmid bersama-sama Bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad sulawat serta salamnya dari Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda rasulullah sallallahu alaihi wasalam mudah-mudahan kita semua yang ada di channel youtube Taman Surga termasuk umatnya rasulullah sallallahu alaihi wasalam yang besok mendapatkan syafaat dari beliau dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala amin allahumma amin Sahabat channel youtube Taman Surga yang mudah-mudahan hari ini diberikan hidayah untuk bisa senantiasa beribadah dan beramal soleh dengan ikhlas hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat luar biasa yakni 5 kunci hidup bahagia di dunia dan akhirat barang siapa yang memiliki kunci untuk hidup di dunia maka insyaallah dia akan mendapatkan keberlimpahan kecukupan dari rezekinya kecukupan dari umurnya kecukupan dari kesehatannya dan sebagainya dan barang siapa yang diberikan kebahagiaan di akhirat maka dia akan menjadi orang yang beruntung dia timbangan amalnya banyak kemudian bisa masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala dan dijauhkan dari neraka amin Allahumma amin nah pada hari ini pada kesempatan yang sangat indah ini saya mau membacakan sebuah pesan dari sahabat rasulullah sallallahu alaihi wasalam yakni 5 kunci supaya kita dikejar rejeki hidup bahagia di dunia dan di akhirat namun sebelumnya bagi sahabat channel youtube taman surga yang baru saja menemukan channel ini silahkan subscribe taman surga kemudian gerakkan tangan anda ke sebelah kanan dan pilih lonceng nyalakan loncengnya pilih lonceng yang berdering mudah-mudahan dengan demikian setiap kali ada video terbaru dari kami anda bisa langsung mendapatkan notifikasinya di pesan youtube sehingga anda bisa langsung menontonnya dan insyaallah subscribe ini gratis tidak dipungut biaya dan tidak ada kerugian bagi anda silahkan yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe kami doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat amin sahabat rasulullah salallahu alaihi wasalam abdullah bin amr bin ash radiyallahu anhu berkata orang yang memiliki lima hal berikut akan bahagia di dunia dan di akhirat yaitu satu banyak-banyak membaca la ilaha illallah muhammad rasulullah dua setiap kali ditimpa musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un wala khawla wala quwata illa billahi aliyyil azim sesungguhnya kami ini milik Allah dan akan kembali kepadanya tiada daya untuk menjauhi maksiat dan tiada kekuatan untuk taat kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung tiga ketika menerima nikmat dari Allah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin segala puji hanyalah milik Allah rab semesta alam sebagaimana bentuk syukur secara lisan empat setiap kali akan memulai sesuatu selalu mengucapkan bismillahirrohmanirrohim lima setiap melakukan dosa ia membaca astaghfirullahalantim wa'atubu ilaih aku memohon ampun kepada Allah dan bertawabat kepadanya pesan ini sangat singkat namun insyaallah sangat luar biasa jika setiap hari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat silahkan anda bisa ulangi dan tonton ulang dengarkan ulang video ini berkali-kali kalau perlu ditulis pada selembar kertas atau buku notulen atau buku agenda yang anda khususkan untuk menulis tikir-tikir yang bisa kita baca sehari-hari mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan video ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bantu like, komen, dan share kepada sanak keluarga yang membutuhkan informasi ini mudah-mudahan bisa menjadi amal soleh dan amal baik bagi anda semua amin Allahumma amin Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh